selamat menikmati 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 mari kita selamat menikmati 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 ibu mau menjawab salam sampai tercengang tapi mudah-mudahan ya kita sebelum melanjut saya ada pantun juga buat kedua mempelai eh sesatu mempelai ini ya belum buat sahabat saya bertemu teman tangan menjabat cakep mana kagak ada cakepnya ini bertemu teman tangan menjabat peluk hangat selamat berberagia wahai sahabat semoga kekal sampai akhirat amin satu lagi pantunnya ikan sepat ikan gabus berendam di air kawal lebih cepat lebih bagus karena perut kita sudah pada lapar saya setuju ini sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah terskot terskot ilaihah waj'ana baynakum wadataw rahmah inna fida alhamdulillah alhamdulillah wabarakatuh alhamdulillah thank you pertama yang saya hormati saya ibu baik saya ibu masilah saya ibu hajat orang tua kita bersama yakni bapak akhir berserta sahabat saya ibu mahinun ini dua-duanya sahabat saya sebenarnya waktu S1 saya bersama ibunya S2 bersama anaknya namun jangan kebanyakan S takut beku ini sebenarnya sahabat saya mudah-mudahan bapak akhir berserta ibu mahinun beserta ananda mahyar diani yang lagi tersenyum membuka karena menuju kebahagiaan yang tadi Masya Allah saya pertama ketemu memang mengapa saya dengan ibunya dengan anaknya sama-sama sahabat waktu di kampus dan alhamdulillah saya sudah dekat dengan beliau kalau saya tidak bawa ruang jajan saya dekatin beliau cuma kadang-kadang dapat kadang-kadang tidak kalau ujian sama juga kalau ujian apalagi ya semester saya dekatin beliau juga bukannya nyontek tapi menyamakan persepsi ya ya pasti diani ingat sekali ya saya yang jalan keliling-keliling teman-teman diani yang ngambilin jawabannya ya masih ingat jajannya mudah-mudahan insyaallah kita doakan bahaya berserta ibu berserta ibu mahyar diani putra putih semuanya senantiasa Allah sihatkan badannya Allah berkahkan hajatnya Allah lancarkan segala urusannya dan ketika nanti diaktun pernikahan insyaallah tak ada ahlangan satu apapun berkah dunia dan akhiratnya Allah jadikan keluarga yang sahih nama wadah warah senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal dan tak lupa juga orang tua saya wabirusus guru saya bapak ustaz haji anwar yang alhamdulillah tadi sama-sama duduk dengan saya disitu alhamdulillah kami husu bercerita mengenai ini adat istihadat yang sangat luar biasa saya orang sunda ini ibu orang melayu tapi adat istihadat kita harus jaga karena ini mempersatukan umat juga bu saya makanya senang dari komunikasi dengan haji anwar namun di sisi lain sebenarnya saya juga senang melihat di depan saya ada pisang dari binjai sebenarnya saya tadi pengen ngambil pisang cuma berhubung bagi anwar gak ngambil ngambil jadi saya tak jari-jari ngambil pisangmu tolong nanti panitia itu pisang diamankan dan tak lupa juga mudah-mudahan bagi anwar sehat panjang umur selalu dalam inilah Allah dan alhamdulillah Pak Ajiuddin juga tadi yang masya'Allah luar biasa telah memimpin albar janji kata beliau berjanji Jakarta dengan Medan mungkin ada sedikit beda tapi kata saya tidak beda sama-sama berjanji ya tetapi mudah-mudahan berjanji untuk setia sehidup semati seiyak sekata mengharapkan ridho ilahi ilahi ta'ala amin Ya Allah Ya Rabbal dan tak lupa juga bapak-bapak ibu-ibu semuanya mohon maaf tanpa terkecuali ibu-ibu yang di depan saya yang masih muda-muda kelihatannya dikelihatan dari wajahnya umur 17 tahun semuanya dan tak lupa juga muda-mudahan ibu-ibu sehat begitu juga tim hadloh yang sudah pada hilang pada kemana ini betul tidak apa-apa saya senang tadi enak sekali luar biasa mudah-mudahan tadi awalan kita membaca hadiah kuji diiringi dengan solawat diiringi dengan maulid bahkan tadi tepung tawar yang sudah tidak bisa ditawar lagi ya mudah-mudahan acara dari awal hingga akhir mendapatkan keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala terkhusus do'a yakni untuk memperlain sahabat saya ibu Mahyadiyani senantiasa nanti Allah jadikan keluarganya yang syakinah mawada wa rahmah mendapatkan keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan satu ciri mudah-mudahan ibu Mahyadiyani berserta ibu-ibu semuanya Allah jadikan ibu-ibu yang soleha taat kepada Allah dan Rasulnya berbakti kepada kedua orang tuanya sayang kepada mertuanya cinta sama suaminya i love you full thank you very much saya dijawab dengan i love you too yes ya satu kata nabi pak bu saya hanya berpesan saja karena waktu juga sudah ini ya waktu masih banyak namun turut sudah tidak mendukung tapi insyaallah berkaruan biasa pak bapak ingin kebahagiaan jendirian dan heran bapak ingin keluarga syakinah mawada wa rahmah kata nabi Muhammad s.a.w. diingatkan ciri-ciri orang yang akan bahagia dunia akhirat kata nabi ada empat perkara yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat kata nabi satu mempunyai istri yang soleha amin ya Allah ya Rabbah saya lihat disini wajah-wajah kita pak wajah-wajah istri kita wajah-wajah ibu-ibunya ini wajah-wajah soleha semua kelihatan kalau wajah soleha itu wajahnya terang emang masih terang juga karena masih siang ya iya satu kata nabi kalau yang akan membuat bahagia dunia akhirat itu satu mempunyai istri yang soleha ustaz ciri-ciri istri yang soleha itu seperti apa nabi ingatkan nabi ingatkan nabi ingatkan nabi ingatkan bila mana kau pandang membuat engkau senang saya tanya bapak-bapak kalau lihat wajah istri kira-kira senang atau tidak senang atau tidak alhamdul senang ustaz ketika saya dapat uang itu baru istri saya menenangkan termasuk istri juga kadang-kadang bapak dapat uang baru tersenyum meriam benar tidak jangan sampai mohon maaf kita dandan luar biasa pipi pakai bedak tidak ada bedak tepung terigu lipstick dipakai yang atas merah yang bawah putih seperti merah putih semua yang dipakai tapi kadang-kadang kita dandan berhias diri hanya untuk keluar seperti kondangan seperti ini jangan sampai kalau bisa dandan secantik-cantiknya membuat senang hati suaminya saya tanya juga yang suaminya tidak ada disini tadi ketika berangkat izin tidak ke suami izin tidak alhamdulillah salaman dengan suami enggak ustaz suami saya bisa tidak ada kalau bisa salaman izin dulu karena ada paedahnya ada ikmahnya kalau bersalaman dengan suami bisa mengguburkan dosa kita satu pahalannya mengguburkan dosa kita makanya kalau mau kemana-mana izin dengan suami memandang wajah suami nah ibu tentu tahu bu memandang wajah suami pahalannya seperti memandang ka'bah tuh ini ternyata ka'bah di depan kita semua wailahi Allah ka'bah mulu ini yang bawa suaminya hari ini pandangin jangan sampai loros karena memandang wajah suami seperti memandang ka'bah ustaz suami saya tidak ada disini tapi suami saya dirumah ibu nanti ketika pulang suami kerja ibu duduk di bangku di kursi pandangi wajah suami sambil membaca la baik Allah hummah la baik paling suami ibu lah ini kenapa ini kerasukan memandang wajah suami sama seperti memandang ka'bah bahkan satu lagi mencium mencium kening suami seperti pahalanya mencium hajar aswat tuh dengerin ayo tuh sama seperti mencium hajar aswat ajar batu aswat hitam batu hitam itu disini nama ibu mandalian nanti kalau udah punya suami jangan lupa salaman ke suami lihat wajah suami kalau bisa mencium kening suami pahalanya luar biasa istri yang soleha ketika dimana dipandang membuat engkau senang ya mudah-mudahan kita doakan ibu mandalian menjadikan istri yang soleha amin jangan sampai cintanya kalau bisa cinta kita sampai tua sehingga sehidup semati amin jangan sampai mohon maaf masih mudah mawah apalagi pengantin baru kalau naik motor Masya Allah masih pegangan betul tidak ini masih baru tetapi kalau sudah tua punya anak 1, 2, 3 ini maaf bininya pegangan suaminya ngomong mundur kenapa makhluk pegangan jangan pegangan gak tahunya itu mana mau kondangan itu bininya gak pegangan jauh kata suaminya udah mudah gak usah pegangan saking pengantinnya bawa motor itu pak bininya loncat dari tanggur sampai gak terasa sampai disini ini entek amat ya gak tahunya bininya iraf di tanggur nah makanya disana sampai kalau bisa jaga cinta kita apalagi pengantin baru nanti insyaallah mudah-mudahan senantiasa cintanya terjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu apabila mana kita mempunyai ingin bahagia dunia akhirat satu yaitu mempunyai istri yang soleha kata nabi buat ibu-ibu khususnya ini pak melayani suami dalam kitab penulian dijelaskan ayyumah imratid khadamat sehojah bitibin nasi laylatan yauman apabila mana suami istri melayani istrinya dengan ikhlas sehari semalam walido wa ikhlasin dengan nasa ikhlas dan ridho mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya apabila mana istri melayani suami sehari semalam dengan ikhlas Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan memakaikan perhiasan di surga nanti dengan perhiasan yang sungguh luar biasa dan Allah akan memberikan pahalanya seperti 100 kali haji dan 100 kali umroh Alhamdulillah sedangkan haji dan umroh sekarang nunggunya lama betul tidak ada 14 tahun ada 10 tahun apakah ada 15 tahun karena haji itu tergantung kasab nasab sama nasib kasab kita bekerja kita abung uangnya lebih haji bisa nasab ada keturunan bapak kita kaya ibu kita kaya kita dapat karisan dapat haji tetapi mudah-mudahan kita ada nasib betul tidak Pak Ustaz saya uang tidak punya keturunan pas-pasan tapi mudah-mudahan ada nasib karena ada satu cerita waktu kemarin saya ngaji di dalam sifat itu ada ibu-ibu nenek-nenek nasibnya bagus luar biasa itu nenek-nenek habis pengajian nyepang jalan ke sifat mobil habis ke sifat mobil itu ibu haji mohon maaf ibu haji saya gak tahu ibu haji lewat itu nenek-nenek nangis Pak Pak jangan tangin saya ibu haji kenapa karena saya belum haji ibu belum haji yaudah Pak ibu nanti besok bisa pergi haji tahun depan bersama saya dibayarin nasibnya bagus banget cuman gara-gara nyeblang kesenggur mobil nah pabila mana ini nasibnya nanti ibu-ibu pulang dari sini kalau bisa nyeblang jangan tengok-tengok lagi ya jangan tengok-tengok lagi udah mudah-mudahan berangkat haji kagak mati biasanya tapi insyaallah taat sama suami insyaallah pahawannya 100 kali haji dan 100 kali umrah ustaz kenapa sih ini mah yang ngebahasnya ibu-ibu mulut yang diomelin ibu-ibu mulut yang disuruh mohon maaf ketika kita ijam kobul saya terima nikahnya dan kawinnya Mardiani binti syafek aku gak tahu ya pokoknya dengan mas kawin sekian sekian emas 15 ton amin dibayar tunai alam asgoyang malaikat semua menangis karena apa dosa seorang perempuan dosa seorang istri ditanggung sama suaminya asik wah iya bener juga asik juga pak makanya ibu gak mau selat suami tanggung jawab ibu gak jaga awalnya suami tanggung jawab maka bu jadi suami itu kepala rumah tangga luar biasa menanggung semuanya maka insyaallah kita doakan ibu Mardiani insyaallah mendapatkan neraki sesuai dengan dampan hati belahan jiwa amin ya Allah ya rebal bisa memimpin keluarganya insyaallah satu mempunyai istri yang soleha yang kedua kata Nabi Muhammad SAW ciri-ciri orang yang akan bahagia dunia dan akhirat mempunyai putra-putri yang soleha kita doakan nih yang tadi yang sedang disunat hilang oh udah kabur ya kita yang tadi disunat mudah-mudahan Allah jadikan putra yang soleh pak bu kita perhatikan anak kita yang keempat yang yang ketiga tadi berbanyak duduk dengan orang soleh tempat-tempat pengajian dan insyaallah saya yakin ini saya lihat adat istiadatnya ini tidak jauh daripada majis-majis ilmu majis-majis taklim majis-majis pengajian maka tetap kita jaga ilayahu min kiamah kita satukan pak budaya kita kita jaga budaya kita demi apa? mempersatukan ukuhan islamnya mempersatukan pesaudaraan kita insyaallah yang keempat kata Nabi yang akan membahagiakan dunia dan akhirat kita rizkinya dekat dengannya mudah-mudahan kita doakan memperlain ketika sudah menikah nanti mendapatkan rizki dekat dengan beliau dan insyaallah rizkinya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan istri yang soleha taat kepada Allah dan Rasulnya berbakti kepada kedua orang tuanya sayang kepada mertuanya cinta kepada suaminya dan yang kedua mempunyai keturunan yang soleh dan soleha amin ya Allah ya rebal amin mudah-mudahan setelah menikah kalau bisa ibu mahir langsung ngebut ya mudah-mudahan dapat anaknya sebelas ke sebelasan kebanyakan amin ya Allah ya rebal amin mudah-mudahan yang paling penting yaitu mempunyai anaknya nanti anak yang soleh dan soleha ibu mau punya anak soleh-soleha mau banget ibu perhatikan dalam kitab banyak kitab beratutuyun di terangkaan untuk membuat anak soleh-soleha itu kalau pengantin baru kita semua kalau bisa sebelum tidur dengan suami wudhu dulu kalau bisa wudhu dulu yang kedua sholat hajat dulu barokahat yang ketiga baca tas teh dulu seratus kali tidur yang keempat baca kahlil dulu lai lai lo seratus kali sholawatnya seratus kali insyaallah kesiangan saya ustaz kelamaan ustaz udah udah ustaz nyelamat udah tapi insyaallah saya di jaga juga dan paling penting bila mana ingin mempunyai anak soleh dan soleha menafahkan mereka dengan riski yang halal insyaallah dan insyaallah saya titik juga kepada ibu mahyat jangan pernah jauh daripada majis ilmu seperti ini jaga adat budaya keadatan kita tidak jauh dengan apa menjadi silaturahmi dengan kita semua mudah-mudahan engkau menjadikan putra putih kau yang ketiga yang keempat tadi mudah-mudahan riski kita semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat panjang umur ya Allah ya rebal mungkin saya tidak panjang kalang karena alhamdulillah mudah-mudahan terhusus doa untuk memperai mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinam dan kita semua mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan pulang dari sini kita semua mendapatkan am am pro amal insya Allah mendapatkan am am pro amal mohon maaf ibu bapak saya tidak suka yang namanya am pro insya insya Allah mau kecil mau besar am pro saya buang mudah-mudahan kita semua mendapatkan am amal am pro lagi baik ibu mahinun mahumat ya jangan dianggap ya kecangga jangan dianggap jangan jangan bercanda mendapatkan amal dan mudah-mudahan kurang dari tempat ini berlainkan kita semua kurang membawa ber apa berkat berkat katanya ibu mahinun aduh saya mohon maaf ibu saya ada cerita ini berkat masalah berkat pemain saya ngani di daerah banteng itu mohon maaf saya diberkati ayam hidup pak ustad mohon maaf ya pak ustad tadinya pak ustad mau saya kasih nasi sama panggang ayam berhubung tadi di belas manannya nasi habis panggang habis jadi nasi ustad saya kasih kata saya kebangutan ustad santai aja ustad ini saya kasih yaitu ayam satu jadok satu betina yaudah kata saya gak apa-apa angkut saya mau main angkut baik langsung dimasukin ke bagasi itu sepanjang jalan ayam ngomong dulu saya tahu itu ayam ngomongin apa mau dibawa kemana kita pas mau masuk pintu itu ada ragia saya kagetnya luar biasa stop mohon maaf saya mah kalau liat polisi tidak kaget baik udah makaget langsung stop nambah kaget baik tapi memang polisi terus gitu masa polisi stop kita megang pistolnya gimana gitu itu pas yang berhenti kata polisi mohon maaf pak ustad saya ini melakukan ragia saya akan mengeriksa bagasi pak ustad pak polisi mohon maaf di bagasi saya ada ayam bukannya pelan-pelan ya mohon maaf pak ustad ini sudah sudah masuk SOP tapi pelan-pelan pak bukannya pak mohon maaf ustad ini urusan kami semua pak itu pas lagi buka bagasi pak selan-selan kayak disobek indus ya bukannya arti itu ayam saya loncat dua-duanya akhirnya saya ngomong sama polisi tuh kan pak atasnya juga apa ayam saya no lepas jauh-jauh dari bandit ayam segala buk itu ayam saya bertiga sama polisi gini kita ngapin ayam sama itu ayam loncat ke sawah akhirnya ilang ayam saya ini mah mohon maaf ibu mahinon jangan sampai hilang lagi terus doa untuk membelai wanita sahabat saya ibu mahir diani beserta orang tua putra putri dan kita semua mudah-mudahan apa yang menjadi hajat niat maksudnya kita dikumpulkan di Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa kita semua selalu dalam minuman Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita senantiasa dikumpul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah jadikan putra putri kita putra putri yang soleh dan soleha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati terayulah seorang putri mahkota karena godaan sitampang rupang mohon maaf atas segala kata yang mungkin mengusik laluan jiwa untuk hadirannya kami ucapkan terima kasih wabillahi topik olidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati